Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung kembali di kelas virtual Perludem. Sekarang kita sudah memasuki bagian ke-8 dari seri kedua soal aktor pemilu, yaitu pemantau pemilu. Kali ini saya, Dika, bersama Mbak Angel Nurul Amalia Salabi yang akan memandu jalannya kelas. Bagi Bapak-Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan atau ingin sumbang pemikiran berkaitan dengan topik yang akan kita bahas hari ini tentang pemantau pemilu, Bapak-Ibu sekalian bisa langsung mengetik di kolom chat atau jika ingin menyampaikan secara langsung nanti di akhir setelah kami mengulas tentang beberapa hal soal pemantau pemilu, tentu dipersilahkan. Saya akan memulai pembahasan tentang pemantau pemilu dari sejarah dulu ya Bapak-Ibu tentang perkembangan pemantauan. Jadi jejak pertama pemantauan pemilu yang berhasil dilaporkan di dalam sejarah modern ternyata terjadi tahun 1857. Ketika itu sebuah komisi Eropa dari perwakilan Austria, Inggris, Perancis, Rusia, Turki itu mengamati, memantau pemilisan umum di wilayah yang disengkatakan di Moldasia dan Wallachia. Itu dipercaya sebagai pertama kali pemantauan pemilu dilaksanakan 1857. Tetapi setelah itu organisasi-organisasi internasional dan perwakilan pemerintah mulai banyak memantau pemilu itu sejak perang dunia pertama dan menjadi lebih umum pada periode setelah perang dunia kedua. Pada saat itu pemantau pemilu dilakukan di bawah naungan UN, keserikatan bangsa-bangsa yang memusatkan upayanya pada wilayah yang tidak berdaulat. Kalau kita lihat di pasca perang dunia kedua itu masa-masa promosi demokrasi waktu itu ada deklarasi universal tentang hak asasi manusia di tahun 1948 yang menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar dari pemerintahan dan kehendak ini dinyatakan dalam pemilikan umum berkala yang bebas, rahasia, dan universal. Selain tonggak Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, 18 tahun setelah deklarasi itu, PBB juga mengkodifikasi aspirasi pemilu yang demokrasis dalam perjanjian yang mengikat dalam International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa diskriminasi ras, kinis kelamin, bahasa, agama, political opinion dan untuk terlibat di dalam pemilu untuk melakukan pemilukan suara dan dipilih, memilih, dan dipilih di dalam pemilu yang berkala. Hampir sama dengan deklarasi universal hak asasi manusia. Terus kemudian tonggak lain pemantauan pemilu pasca Perang Dunia II ini juga ditandai dengan misi pemantauan pemilu yang mulai muncul. Waktu itu PBB mulai mengawasi jalannya referendum kemerdekaan negara di bawah teritori PBB sebagai syarat pendahuluan bagi negara-negara yang berdaulat dalam komunitas internasional. Jadi fokus utama dari pemantauan pemilu saat itu adalah untuk negara-negara yang berdaulat, yang mulai berdaulat. Salah satu misi pemantauan yang menjadi tonggak waktu itu ada di tahun 1948 di Korea, di Togo pada tahun 1956 dan 1958. Waktu itu PBB biasanya mengirimkan misinya ke negara yang pertama. dia menyelenggarakan pemilu sebagai upaya menyelesaikan konflik. Yang kedua, pemilu pertama. Jadi ke negara-negara yang melaksanakan pemilu pertama untuk membentuk pemerintahan demokrasi perwakilan yang sah pasca Perang. Dan ketiga, pemilu pertama setelah kemerdekaan. Laporan pemantauan misi ini mengandai penggunaan terminologi bebas dan adil untuk menilai atau melegitimasi integritas pemilu. Jadi pemantauan pemilu ternyata masih terbilang masih baru gitu ya. Dia baru muncul setelah pasca Perang Dunia II, meskipun di sejarah modern pertama sempat dicatat di tahun 1857. Yang kedua, pasca Perang Dunia II itu pasca Perang Dingin. Jadi masa-masa mulai mencairnya ketegangan setelah Perang Dingin. Ini membuka peluang baru keterlibatan internasional. Dia muncul di Eropa Timur dan Amerika Latin yang memotivasi untuk memantau pemilihan itu bergeser dari tadinya mendukung penentuan nasib sendiri untuk negara berdaulat ke lebih memajukan nilai-nilai demokrasi di mana rezim otoriter itu runtuh. Nah pada masa ini donor-donor asing dari IMF, dari Bank Dunia, dari OECD itu mulai melimpah dan beberapa negara mulai melakukan pembentukan panduan dan standar pemilu demokratis di pasca Perang Dingin kita masih merujuk pada dokumen yang sangat universal di deklarasi universal human rights deklarasi universal soal hak asasi manusia tapi kemudian di pasca Perang Dingin muncul pembentukan panduan dan standar pemilu demokratis. Nah buku pegangan ini mengakui bahwa instrumen hak asasi manusia internasional itu belum terlalu jelas tentang apa yang disebut sebagai bebas, terlegitimasi, jenuin gitu ya dan berkawa ini maksudnya apa gitu dan ini menyebabkan beberapa laporan pemantauan itu tidak konsisten gitu ya ada beberapa laporan gitu ya hasil penelitian yang mengutip beberapa hasil laporan pemantauan khususnya pemilihan 1979 di Rhodesia sama pemilihan El Salvador pemilu di El Salvador tahun 1979 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan gitu ya hasil pemantauan dan ada perlunya standar yang lebih jelas Nah ada agenda politik dan metodologi yang berbeda yang telah menghasilkan penilaian yang paling bertentangan Padauman ini kemudian membahas masalah-masalah seperti kriteria untuk memutuskan di mana harus dilakukan pemantauan misinya itu berapa lama terus kemudian pelaporannya seperti apa cara memantaunya seperti apa dan standar minimum tentang pemilu yang bebas dan adil itu seperti apa kemudian di pasca perang dingin ini juga ditandai dengan dibentuknya National Endowment for Democracy tahun 1983 di Amerika Serikat ini dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat ada beberapa lembaga yang menerima dana untuk program pemantauan tapi dua di antara yang paling terkenal yaitu MDI National Democratic Institute dan International Republican Institute itu di Amerika kemudian di PBB juga misi pemantauan terus dilakukan juga dan di masa-masa ini pemantauan masuk dalam hasil baru bukan hanya di negara-negara pasca perang saja atau yang peradamaiannya keracam tapi lebih kepada negara-negara yang mengalami konsolidasi demokrasi tumbuhnya interes demokrasi ini menginspirasi dibentuknya UN Electoral System Division jadi ada divisi khusus gitu ya tentang asistensi pemilu di bawah PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa selain di PBB di Amerika juga di Eropa juga muncul The Conference for Security and Cooperation sebagai pendahulu lembaga pemantau Organization for Security and Cooperation ini Europe OSCE yang mulai mendeploy pemantau pemilu kemudian tidak hanya pemantauan internasional ada salah satu tonggak pemilu pemantau pemilu lokal juga di apa di Filipin yang bernama Namprel ini disebut sebagai organisasi pemantau pemilu lokal pertama yang muncul tahun 1980-an Namprel Namprel didirikan oleh Jose S. Conception Junior dan mulai bergerak sejak 1983 waktu itu menjadi bagian dari Komite Pendaftaran Pemilu di tahun 1984 kemudian Namprel diberi akreditasi oleh KPU Filipina waktu itu untuk menggelar penghitungan manual secara paralel atau yang biasa disebut juga Parallel Food Tabulation yang nama kegiatannya adalah Operation Quick Count jadi di masa-masa awal pemantauan pemilu itu dia memantau hasil dan rekapitulasi penghitungan suara salah satu yang paling menonjol adalah yang dilakukan oleh Namprel mengapa dia disebut menonjol jadi waktu itu di pemilu Filipina tahun 1986 yang kemudian dimajukan oleh Presiden Marcos ke 1987 Namprel mendeploy 500 ribu sekitar 500 ribu relawan di seluruh Filipina nah waktu itu KPU Filipina mengumumkan kemenangan Marcos dengan persentase 53,62% sedangkan pesaingnya Aquino Corazon Aquino itu dibawahnya 46,10% tetapi apa yang dicatat oleh Namprel pada tahun itu yang dia melakukan paralel penghitungan suara gitu ya berbeda dengan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umang Filipina waktu itu Namprel menyebut bahwa yang menang adalah Corazon Aquino bukan Cardinal Marcos nah hasil pemantauan ini memicu opini publik bahwa pemilu dicurangi sebelumnya juga sudah ada kecurigaan pada pada pemerintahan Marcos gitu ya terus kemudian ada peristiwa teknisi komputer teknisi teknologi yang melakukan tabulasi di KPU Filipina juga mundur dan waktu itu apa akhirnya hasil resmi dari KPU itu mendapat penolakan ruas dan ada aksi masa besar di Epifanio de Los Santos Avenue yang apa kalau misalkan Bapak Ibu Googling menjadi salah satu tonggak apa People Power dengan nama IDSA People Power yang berhasil menumbangkan Marcos nah ini juga disebut-sebut Namprel ini juga menginspirasi gitu ya pemantau pemilu lokal di Indonesia pada masa-masa Orde Baru nanti akan ada penjelasan khusus tentang sejarah perkembangan pemantau di Indonesia nah beranjak ke tahun 1990-an itu pemantauan pemilu terus menyebar gitu ya karena aktor-aktor eksternal meningkatkan persyaratan negara demokrasi jadi standar negara demokrasi itu mulai makin naik gitu ya dan muncul stigma-stigma ketika tidak mengundang pemantau pemilu dan ini memotivasi pemerintah yang bahkan masih melakukan kecurangan sekalipun untuk mengundang pemantau untuk menghindari pemberian cap pemilunya tidak legitimit jadi untuk disebut sebagai negara demokrasi negara-negara itu kemudian mengundang para pemantau internasional untuk melihat bagaimana jalannya pemilu di negara tersebut nah karena semakin banyak negara yang terbuka untuk observasi kemudian kelompok pemantau pemilu dengan keahlian yang semakin meningkat juga menunjukkan kemauan yang lebih besar untuk meluarkan laporan yang lebih kritis selain meningkat muncul juga tantangan seperti kualitas pemantauan dan kelompok yang banyak ini kadang-kadang berbeda-beda atau berbeda-beda untuk mencapai kesimpulan yang seringkali juga bertentangan nah keragaman metodologi ini kadang-kadang juga menghasilkan perselisihan standar bebas dan adil yang kadang-kadang kabur menyesuaikan dengan konteks politik di negara masing-masing beberapa kelompok menerapkan standar yang lebih rendah di tempat-tempat dengan catatan buruk tentang demokrasi atau tingkat perkembangan politik yang lebih rendah di masa ini juga muncul istilah electoral tourism wisata pemilu yang hanya melihat pemungutan suara saja dengan dorongan rasa izin tahu saja tanpa ada ketelitian metodologis untuk melihat bagaimana curangan itu di tahun ini di tahun di masa-masa ini muncul beberapa pemantau pemilu seperti di di Perancis Internasional dari Frankofoni kemudian di Asia sendiri muncul Anfrel kemudian di Afrika juga muncul jadi di berbagai belahan dunia mulai muncul pemantauan pemilu lokal kemudian tahun 2000-an itu jadi sebelumnya di tahun 2000 dan 2002 di pemilu Zimbabwe apa pemerintah pemerintah presiden Zimbabwe kalau itu berusaha untuk memilih kelompok dan kategori pemantau yang dianggapnya akan mencapai kesimpulan yang menguntungkan gitu ya dan menolak akreditasi untuk beberapa kelompok dan mencidak pemantau pemilu untuk memantau kegiatan kritis sebelum pemilihan nah peristiwa ini apa peristiwa ini telah mendorong kompok pemantau di internasional untuk mengakui perlunya memberikan kejelasan tentang tujuan dan metode mereka jadi mulai dilakukan forum-forum untuk membangun konsensus di bidang pemantauan pemilu di tahun 2000-an ini diinisiasi oleh The Carter Center oleh NDI oleh UNEAD dan kemudian di tahun 2003 itu The Carter Center menjadi tuan rumah untuk mengumpulkan 15 organisasi antar pemerintah dan pemerintah untuk berbagi bagaimana pengalaman kolektif apa pemantauan dari organisasi-organisasi ini kemudian apa membentuk satu parameter dan format internasional yang kemudian dibukukan menjadi deklarasi prinsip dan kode etik pemerintah di 2005 itu 22 organisasi mendukung deklarasi ini Declaration of Principle on International Election Observation and Code of Conduct of International Election Observer jadi dalam sesi ini ini di di host oleh PBB di YOK kemudian dokumen ini memang tidak mengikat secara hukum tetapi berfungsi sebagai perangkat praktik terbaik yang tetap fleksibel dan memungkinkan untuk tetap terus tumbuh dan berkembang untuk digunakan oleh pemantau-pemantau baik itu internasional maupun pemantau lokal nah yang paling mutakhir di tahun 2012 itu dokumen itu dimutakhirkan gitu ya di tahun 2012 dan berganti nama menjadi Declaration of Global Principle for Non-Partisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organization jadi lebih mengerucut lagi pada pemantauan pemilu non-partisan oleh organisasi masyarakat citizen organization dan code of conduct ini dibentuk tahun 2012 sama di PBB di New York juga dan di endorse oleh 100 sekitar 160 non-partisan lembaga pemantau pemilu non-partisan di lebih dari 75 negara di 5 selain negara-negara ada juga di endorse juga oleh inisiatif global inisiatif regional ya inisiatif global dan inisiatif regional kalau untuk Asia sendiri waktu itu di 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 diwakilkan oleh ANFEL Asian Network for Free Election yang apa terdiri dari 21 lembaga di bawahnya di seluruh Asia kalau kalau untuk Indonesia sendiri di tahun 2012 ada beberapa lembaga yang ikut yang pertama Community for Aceh Resource Development ada POCIA 30 Forum Inggrinan Kelompok Kerja terus kemudian ada LP3S juga lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial itu perkembangan apa pemantauan gitu ya di global kemudian dari 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 situ apa sih sebetulnya bagaimana sih kita mendefinisikan apa pemantauan itu ada ilmuwan politik yang apa bernama Eric Bjorn Lund jadi dia menggunakan terminology observation yang apa mendefinisikan pemantauan sebagai pengumpulan informasi mengenai proses pemilu dan penilaian publik terhadap proses tersebut berdasarkan standar universal tentang pemilu demokratis yang dilakukan oleh organisasi yang berkomitmen untuk menjaga netralitas dan proses demokrasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dari proses pemilu tersebut kemudian juga dari dokumen The Declaration of Principle for International Election Observation pemantauan itu didefinisikan sebagai pengumpulan informasi secara sistematis dan komprehensif mengenai regulasi proses dan institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu masa sebelum pemilu masa tahapan pemilu dan masa pemilu nah waktu itu ada beberapa perdebatan ya tentang terminologi apakah observation atau monitoring gitu ya dan ada beberapa macam terminologi lain yang digunakan seperti pemantauan kalau di Indonesia pemantauan pengawasan pengamatan gitu ya pemonitoran kalau di dalam bahasa Inggris ada ada perbedaan terminologi antara observation monitoring supervision oversight scrutiny ada berbagai terma yang digunakan nah beberapa ahli mengklaim bahwa ada perbedaan yang jelas antara pengamatan pengamatan atau observation gitu ya dengan pemantauan monitoring atau juga kalau di Indonesia kan mungkin pemantauan di Indonesia juga ada perdebatan tentang pemantauan dan pengawasan gitu ya misalkan international idea menyebut observation sebagai pengumpulan informasi mengenai pemilu dan memberikan penilaian dari informasi yang dikumpulkan sementara monitoring berarti pelibatan otoritas gitu ya untuk mengamati proses pemilu dan ikut intervensi proses jika ditemukan pelanggaran atau pengabayan terhadap regulasi ini yang coba dirangkum oleh beyond learn jadi ada dua aspek perbedaan antara observation dan monitoring kalau dilihat dari derajat keterlibatan pemantauan itu bersifat pasif saja dia mencatat dan melaporkan tapi monitoring mungkin ini lebih dekat dengan definisi atau terminologi dari pengawasan dia selain aktif mencatat selain mencatat dan melaporkan dia juga aktif untuk berupaya mengintervensi atau menerpeki kesalahan kemudian juga memberikan rekomendasi kalau kita lihat periode waktu itu pemantauan itu jangkanya pendek hanya dalam periode atau beberapa tahapan saja misalkan memantau penguatan suara saja pengawasan lebih ke seluruh proses tahapan ini bahkan sebelum dan sesudah ini tapi dari dua perbedaan ini posisi Eric beyond learn yang mencoba merangkum masalah terminologis ini lebih longgar memang ada perbedaan tapi mengakui bahwa ada tumpang tindih dalam penggunaannya perbedaannya juga tidak terlalu ketat dan pada perkembangannya juga saling tumpang tindih dan tidak terlalu diperlukan perdebatan tentang terminologis ini yang lebih penting adalah bagaimana substansi dan kualitas antara pemantauan pengawasan itu lebih dikedepankan nah kalau kita lihat tadi juga di sejarah perkembangan di tahun 2005 istilah yang digunakan kan masih declaration of principle on international election observation jadi masih digunakan election observation tapi kemudian kemudian 2012 istilah yang digunakan itu declaration of global principle on non partisan election observation and monitoring jadi monitoring mulai dimasukkan di dalam terminologi ini kalau kita lihat beberapa pemikir pemilu di Indonesia misalkan Ramlan Surbakti dan Didik Suprianto dalam buku partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilikan umum dia diterbitkan di tahun 2013 dia juga masih melihat kelonggaran itu jadi Pak Ramlan dan Pak Didik itu secara apa sekaligus gitu menggunakan dua istilah ini pengawasan dan pemantauan bahkan secara eksplisif secara eksplisit Pak Ramlan dan Pak Didik menyebut bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu itu sesungguhnya merupakan ranah masyarakat dan karena itu seharusnya melakukan pengawasan atau setiap tahapan pemilu adalah unsur-unsur masyarakat yaitu pemilih peserta pemilu lembaga pemilu media masa LSM dan organisasi kemisyarakatan lain jadi untuk untuk apa untuk mana sih definisi yang lebih pas lebih cocok digunakan di dalam apa yang akan kita bahas hari ini adalah ini definisi dari definisi yang mengacu pada deklarasi di tahun 2012 itu pemantauan pemilu partisan oleh organisasi masyarakat sipil apa artinya dia adalah mobilisasi warga negara dengan cara yang netral tidak memihak tidak diskriminatif secara politik untuk menggunakan hak mereka berpartisipasi dalam urusan publik dengan cara menyaktikan dan melaporkan perkembangan pemilu melalui beberapa hal ini pertama evaluasi yang independen sistematis dan menyeluruh terhadap rangka hukum lembaga dan proses pemilihan umum kemudian analisis temuan-temuan secara tidak memihak akurat dan tepat waktu kemudian penjelasan temuan tersebut dengan tetap menjunjung kode etik kode of conduct ketidak berpihakan dan keakuratan kemudian juga pemberian rekomendasi yang tepat dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis nah apa saja tugas dari pemantauan pemilu akan dijelaskan oleh Mbak Amil terima kasih Mas Dika jadi Bapak dan Ibu kalau tadi kita sudah menyiman soal sejarah pemantau pemilu dari perspektif globalnya terus kemudian apa sih definisi dari pemantau pemilu nah sekarang mengenai tugas pemantau pemilu jadi tugas itu ada tiga yang pertama mengumpulkan informasi mengenai proses pemilu nah lembaga pemantau biasanya sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk dibagikan dan diisi oleh anggotanya pertanyaannya tergantung sebetulnya dari fokus pemantauan yang ditentukan oleh lembaga pemantau semisal Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia yang fokus pada dana kampanye mereka menyediakan daftar pertanyaan terkait pelaporan dana kampanye juga politik uang lalu JPPR jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat yang fokus pada pelayanan pemilih mereka mengarahkan pertanyaan pemantauan seputar pemenuhan pelayanan hak pilih seperti berapa sih TPS yang bukanya tepat waktu pada pukul jam 7 pagi lalu berapa TPS yang akses dan dimana saja TPS yang tidak akses maksudnya TPS yang apa luasan TPSnya itu tidak tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemilih dengan kursi roda lalu berapa TPS yang tutup lebih awal perlu dan juga di pemilu 2019 lalu kami mengumpulkan data dari sekitar 10 pertanyaan seperti apakah di TPS yang kami pantau ada TPS terlambat dibuka karena logistik terlambat sampai lalu apakah ada keberatan dari saksi peserta pemilu terhadap hasil penghitungan suara fokus pemantauan di dalam negeri antar satu lembaga pemantau dengan lembaga lainnya biasanya berbeda-beda seperti tadi ada ICW yang fokus di dana kampanye juga politik uang lalu ada juga koalisi perempuan Indonesia mereka memantau pemilu 2019 dari perspektif gendernya jadi mereka mencari informasi dari pemantauan mereka seputar apakah di KPPS ada anggota KPPS yang perempuan lalu apakah perempuan caleg memiliki saksi saat proses rekapitalisis suara di kecamatan apakah ada kekerasan dan diskriminasi pelayanan berdasarkan gender bahkan mereka memantau juga mana saja peserta pemilu yang menyuarakan isu strategis mengenai perempuan dan anak lalu lembaga seperti Amnesty International Indonesia atau lembaga yang fokus di bidang HAM mereka memantau pemilu dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pemenuhan hak asasi manusia di pemilu seperti apakah ada intimidasi kepada pemilih di sekitar TPS apakah ada intimidasi dan kekerasan terhadap penyelenggara pemilu dan apakah semua warga negara berhak pilih dapat memilih jadi pertanyaannya seputar pemenuhan hak asasi manusia di setiap proses dan tahapan pemilu bahkan di pilkada juga biasanya seperti Komnas HAM mereka juga ikut memantau pemilu ada juga pertanyaan seperti apakah pemilu di daerah itu memakan korban jiwa nah di konteks pemantauan pemilu internasional data yang dikumpulkan oleh pemantau biasanya lebih beragam jadi kalau misalnya kita baca laporan pemantau pemilu The Carter Center atau dari European Union itu memotret banyak sekali hal kalau kita lihat laporannya seperti sistem pemilunya itu seperti apa sih apakah memberikan keadilan kontestasi kepada semua peserta pemilu lalu masalah-masalah yang dialami penyelenggara pemilu sampai pada apakah hasil pemilu itu diterima dengan baik oleh peserta pemilu dan masyarakat di Perludem sendiri Mbak Titi Mas Usep Mas Oik pernah menjadi pemantau pemilu internasional dengar cerita dari mereka itu tugasnya banyak sekali banyak data yang harus dikumpulkan dari para stakeholder pemilu seperti partai politik penyelenggara pemilu juga pemilih nah tugas yang kedua itu melaporkan hasil pemantauan kepada publik kalau di konteks Indonesia mereka menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu ini biasanya laporan yang dikirimkan kepada penyelenggara pemilu juga memuat rekomendasi lalu setelah dilaporkan kepada penyelenggara pemilu mereka juga bertugas untuk mempublikasi hasil pemantauan ini tujuannya agar hasil pemantauan pemilu itu bisa dibaca oleh publik bisa dipelajari oleh publik dan menjadi bahan juga untuk riset baik terima kasih Amel saya lanjutkan ke kondisi minimum untuk efektivitas pemantauan pemilu jadi ada agar pemantauan dapat dilangsungkan dengan sukses beberapa syarat atau kondisi minimum itu harus terpenuhi apabila beberapa kondisi ini tidak terpenuhi nanti akan mempengaruhi potensi keberhasilan dari pemantauan ada tujuh kurang lebih kondisi minimum yang pertama adalah jaminan keamanan jadi kondisi keamanan itu akan memungkinkan para pemantau untuk mengevaluasi proses yang berlangsung tanpa adanya risiko substansial terhadap keselamatan kemudian kesehatan termasuk juga kesejahteraan ekonomi dari pemantau maupun keluarganya kemudian yang kedua soal transparansi penyelanggaran pemilu dan otoritas lain harus memberikan keterbukaan pemilu melalui akses yang tepat waktu untuk informasi tentang pemilu misalnya pada hasil pemilu di TPS dan di setiap tingkatan partai dan peserta pemilu juga dituntut untuk memberikan informasi terkait keluhan atau laporan dugaan pelanggaran yang kalau dia menemukan dan kemudian dinyatakan ke publik kemudian yang ketiga adalah dukungan pendanaan ini penting juga organisasi yang berkomitmen untuk memberikan pendanaan atau dukungan lain bagi pemantau itu akan memberikan kebebasan harus memberikan kebebasan untuk menggunakan metodologi pemantauan prinsip transparansi juga berlaku dalam pendanaan pemantau tidak boleh menerima pendanaan dari sumber yang nantinya akan memunculkan konflik kepentingan misalkan dari pemilu dari partai politik yang keempat adalah penghormatan terhadap hak berpartisipasi penyelanggara pemilu dan otoritas pemerintah lainnya yang terkait pemilu harus menghormati hak untuk berpartisipasi dalam urusan politik dengan menyediakan akses bagi organisasi pemantau pada seluruh proses dan tahapan pemilu hal ini termasuk menyediakan akreditasi yang diperlukan untuk mendapatkan akses secara tepat waktu tanpa ada diskriminasi atau pembatasan yang tidak masuk akal nanti kita akan bahas secara lebih terperinci soal akreditasi yang kelima penghormatan terhadap hak untuk berkumpul jadi organisasi pemantau pemilu dapat menggunakan kebebasan mereka untuk berkumpul dengan organisasi lainnya baik secara domestik atau internasional dan bekerja sama dengan organisasi tersebut yang keenam penghormatan terhadap hak atas informasi organisasi pemantau pemilu bebas untuk mencari menerima dan meneruskan informasi di dalam negeri dan di luar negeri terkait dengan pemilihan umum yang dipantau yang terakhir penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual jadi penyelanggara pemilu otoritas pemilu sangka ini lembaga donor para peserta pemilu parto politik kandidat itu harus menghormati informasi yang dikumpulkan di analisis dan kesimpulan yang disusun oleh organisasi pemantau ini merupakan milik organisasi yang disangkutan dan organisasi tersebut bertanggung jawab untuk menentukan waktu dan cara penyajian temuan-temuan dan rekomendasi selanjutnya 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 kode etik pemantauan pemilu betulnya kalau kita kerucutkan ada ada dua prinsip yang mengacu pada deklarasi global principle tapi saya akan menunjukkan lebih lanjut tapi yang paling utama adalah pertama netralitas atau imparsialitas yang mengharuskan pemantau memperlakukan berbagai pihak dengan setara gitu ya tanpa diskriminasi sementara netralitas berarti mengharuskan melepaskan kepentingan politik tidak terlibat dalam proses politis dan pemenangan kandidat yang kedua adalah bebas dari campur tangan politik atau non-interference jadi prinsip ini mengharuskan pemantau itu menghormati kondisi lokal dan pemegang otoritas pemilu di semua tingkatan melakukan koreksi atau menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan di sebuah negara terutama yang berhubungan dengan pemilu adalah salah satu hal yang tidak sesuai dengan prinsip internasional yang dilakukan ini kalau kita jabarkan ada beberapa hal kodiatik pemantauan ada sekitar 10 yang pertama adalah menjaga status non-partisan paling utama menjaga status non-partisan itu dilakukan dengan tetap bersifat bersikap netral secara politik dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pemilih dengan tidak mengungkapkan di depan umum sikap mendukung atau menentang salah satu calon partai politik kelompok gerakan atau asosiasi lain yang terlibat dalam perebutan jabatan publik atau terhadap oposisi dengan menolak tawaran bantuan yang datang dari politik maupun dari para agen yang kedua bekerja secara independen bekerja secara independen dari pemerintah dalam rangka mendukung proses pemilihan yang bersifat demokratis tanpa memandang siapa yang menang atau kalah dan menggunakan cara-cara metodologis dan teknik yang terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip partisan agar dapat memantau berbagai elemen selama proses dan proses pemilih yang ketiga menjaga kepatuhan pada asas anti-kekerasan apa prinsip ini penting dihimbau untuk semua yang terlibat dalam proses pemilih untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan terkait pemilih yang keempat menghormati hukum menghormati dan mematuhi undang-undang dan peraturan teknis di bawahnya di negara yang akan dipantau atau di daerah yang akan dipantau ataupun standar internasional yang sesuai dengan pelaksanaan pemilih yang demokrasis kemudian yang kelima menghormati pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilih menghormati peranan pihak berwajib yang bersifat imparsial dalam pemilih di setiap singkatan itu dilakukan dengan mematuhi instruksi yang diberikan dan juga menjalin kerjasama secara imparsial dengan pengilu dan pihak-pihak lain ini juga berarti menghormati peran dan keunangan dari pihak-pihak stakeholder yang berkaitan dengan pemilih yang kenal mendukung perlindungan hak pemilih jadi harus mendukung hak untuk memberikan suara secara bebas tanpa diskriminasi tanpa intervensi tanpa intimidasi dengan cara menghormati kerahasiaan suara dalam hal mendukung perlindungan hak pemilih juga mendukung hak-hak individu yang termarginalkan seperti perempuan kaum muda masyarakat adat kelompok minoritas penyandang disabilitas untuk mendaftar sebagai pemilih dan mendapat informasi yang benar yang memabai sehingga mereka bisa menjatuhkan pilihan berdasarkan informasi yang memabai tersebut yang ketujuh adalah mendukung perlindungan hak peserta pemilih mendukung perlindungan hak peserta pemilih ini dilakukan dengan bersikap tidak menghormati tidak mendiskriminasi menghormati mereka dalam mendapat pengakuan secara hukum berkampanye secara bebas menyampaikan pesan politik dan mereka juga punya hak untuk melawati setiap proses tahapan pemilih jadi tidak hanya apa tidak hanya pemilih saja tapi peserta pemilih juga harus dilindungi dan dihormati hak yang ke delapan selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan pemantau lain baik atau menjalin kerjasama dengan organisasi lain yang mengakui prinsip-prinsip global baik itu internasional maupun di lokal yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian membuat laporan dengan bertanggung jawab jadi tidak hanya akses ke pemantauan tapi juga setelah pemantauan ada kode etik pemantau pemilu yang harus dipatuhi yaitu membuat laporan secara tidak memihak dengan sebenar-benarnya tepat waktu dan akurat terhadap semua temuan baik yang bersifat positif maupun negatif dengan keabsahan data dokumentasi yang cukup agar publik bisa melakukan verifikasi secara tepat yang juga tidak tidak menilai yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah memfasilitasi pelatihan yang berkualitas ini dilakukan dengan menyediakan pelatihan berkualitas bagi setiap pemantau agar dapat memahami prinsip dan pedoman pemantau sekarang soal pemantauan pemilu berperspektif gender jadi kenapa bisa ada pemantauan pemilu berperspektif gender itu dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa pemilu yang demokratis itu kan harus inklusif nah pemilu ini diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan nah pemantauan pemilu berperspektif gender dilaksanakan untuk bisa membantu mengidentifikasi potensi hambatan yang dialami perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam proses pemilu dengan perspektif gender pemantau akan memeriksa keseluruhan aspek pemilu mulai dari kerangka hukumnya sistem pemilunya sampai ke pemberitaan media nah kalau kita melihat daftar pertanyaan pemantauan berperspektif gender yang disusun oleh KPI Koalisi Perempuan Indonesia United Nation NDI juga European Union banyak sekali pertanyaan yang diajukan untuk bisa mendedah apakah sistem pemilu kerangka hukum juga penyelenggara pemilunya itu mampu menyelenggarakan pemilu secara adil bagi seluruh gender nah seperti pertanyaannya itu seperti apakah sistem pemilu itu memberikan insentif bagi terpilihnya perempuan apakah kerangka hukum menciptakan lingkungan yang setara secara proporsional bagi kandidat laki-laki dan perempuan lalu apakah partai politik memberikan ruang yang cukup bagi kader perempuan terbaiknya untuk bisa maju sebagai kandidat lalu bagaimana media mencitrakan dan memberitakan perempuan calon apakah pendidikan pemilih diberikan secara setara kepada pemilih perempuan dan laki-laki lalu bagaimana partisipasi perempuan pemilih perempuan calon perempuan penyelenggara pemilu dan perempuan sebagai pemantau pemilu sendiri dibandingkan dengan partisipasi laki-laki apakah dalam berpartisipasi kemudian perempuan itu lebih sulit mengakses informasi dan layanan apakah perempuan mendapatkan diskriminasi lalu apakah ada intimidasi berbasis gender dan juga atau adakah kesulitan berkampanye bagi perempuan calon di wilayah-wilayah tertentu sebagai contoh misalnya pemantau NDI itu menemukan banyak kasus di Afganistan perempuan tidak bisa memilih karena mereka repot mengurus anak di rumah ada juga hambatan kultural dimana perempuan yang suaminya atau muhrimnya sedang pergi di hari pemungutan suara dia tidak bisa pergi keluar rumah untuk memberikan suaranya lalu di pemilu Burkina Faso pada 2012 itu banyak perempuan yang tidak terregistrasi sebagai pemilih karena saat itu ada syarat kepemilikan akte kelahiran untuk bisa terdata sebagai pemilih nah kondisi sosial di sana banyak orang tua yang malas mengurus akte kelahiran anak perempuan lalu NDI juga memantau apakah di setiap EPS disediakan kursi antrian untuk perempuan yang sedang hamil atau ibu yang membendong anak lalu apakah perempuan dipaksa memilih calon tertentu oleh keluarganya apakah penyelenggara pemilu ketika mereka melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilihan mereka menyampaikan bahwa pemilih bahwa pemilih itu bisa juga kok memilih calon perempuan tidak hanya calon laki-laki saja sebab dari pementauan yang dilakukan oleh lembaga pemilu internasional seringkali ditemukan perempuan ini memilih kandidat laki-laki karena pesan sosialisasi penyelenggara pemilu itu condong mengarahkan untuk memilih calon laki-laki dan di Afganistan juga Pakistan banyak perempuan yang tidak tahu kalau pilihannya di surat-suara itu terjamin kerahasiaannya karena ada perempuan yang diberikan pemahaman oleh keluarganya kalau kamu pilihnya cara laki-laki nah ketika mereka itu tidak terjama oleh sosialisasi dari penyelenggara pemilu bahwa ketika mereka memberikan suara di surat-suara itu terjamin kerahasiaannya maka mereka khawatir gitu apakah pilihannya mereka itu bisa diketahui bisa diketahui oleh keluarganya atau oleh orang lain nah yang penting juga perspektif gender ini memantau apakah perempuan calon mengadres isu-isu pokok perempuan atau mereka hanya sekadar mencantaukannya saja di dalam isi-isi mereka ini dilakukan oleh Perludem di Pilkada 2017 juga di Pilkada 2018 soal jumlah juga dipandang penting dalam pemantauan pemilu berperspektif gender seperti berapa sih perempuan yang ada di lembaga penyelenggara pemilu dari pusat sampai TPS berapa perempuan calon yang berkompetisi di pemilu berapa tingkat partisipasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki pemantauan pemilu berperspektif gender sudah banyak dilakukan di negara-negara di dunia di Indonesia KPI Koalisi Perempuan Indonesia melakukannya di Tunisia pada pemilu 2014 kelompok-kelompok sipil domestik seperti Liga Tunisia untuk pertahanan anak asasi manusia lalu asosiasi perempuan demokrasi Tunisia dan juga Tunis Association Women for Development Research bersama Gender Consort International mereka melakukan pemantauan dengan perspektif gender mereka fokus pada pendidikan pemilih liputan media prosedur di hari pemilihan dan pelatihan untuk perempuan terpilih memang kalau kita lihat pemantauan pemilu berperspektif gender dia tidak hanya dilakukan di periode pra-pemilu dan pemilu tetapi juga di pasca pemilu karena tujuan pemantauan pemilu berperspektif gender ini memang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan gender nah hasil identifikasi itu nantinya akan menjadi rekomendasi para pemantau kepada stakeholder agar kemudian bisa diambil tindakan atau kebijakan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan di setiap tahapan pemilu kasus di Burkina Faso tadi misalnya setelah pemantau pemilu itu mengetahui adanya kasus banyak perempuan yang tidak bisa terdaftar sebagai pemilih karena mereka tidak punya sertifikat kelahiran mereka para pemantau pemilu kepada Kemendagri akhirnya Kemendagri membuka pendaftaran mobile di lima wilayah yang tingkat pendaftaran perempuannya paling rendah dan kebijakan ini membantu 16.000 perempuan untuk bisa mendapatkan akte kelahiran dan terdaftar sebagai pemilih ya tujuannya seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa pemantauan pemilu berperspektif gender tujuannya adalah melahirkan kebijakan kebijakan berperspektif gender biasanya kelompok-kelompok perempuan anggota legislatif mereka juga di pasca pemilu mereka memberikan asistensi dan mereka menjadi sambungan antara masyarakat dengan anggota legislatif di Indonesia ini dilakukan oleh maju perempuan Indonesia perlu dem juga melakukan itu polisi perempuan Indonesia juga pusat kajian politik universitas Indonesia juga melakukan pendampingan itu ya lalu sejarah pemantauan pemilu di Indonesia kami membaginya ke dalam beberapa babak yang pertama pemantauan pemilu masa Soeharto jadi pemantauan pemilu ini baru ada di pemilu Mei 1997 saat itu tepatnya di tahun 1995 sebagai respon terhadap rezim order baru yang kerap manipulasi pemilu para aktivis jurnalis akademisi intelektual dan juga pengacara mereka mendirikan komite independen pemantau pemilihan atau KIPP pembentukan KIPP ini sebenarnya terinspirasi oleh NAMFRL yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Dika NAMFRL ini organisasi pemantau pemilu di Filipina yang telah lebih dulu dibentuk pada 1983 jadi saat itu di Februari 1995 Rustam Ibrahim yang saat itu menjadi ketua LP3 ES hadir dalam konferensi pemantauan pemilu se-Asia yang diselenggarakan oleh NAMFRL dan NDI di Manila nah sekembalinya Rustam Ibrahim dari Manila dia kemudian menggagas pembentukan KIPP waktu itu Gunawan Muhammad editor majalah Tempo terpilih sebagai ketua KIPP yang pertama KIPP lalu memantau pemilu 1997 mereka fokus mendorong terlaksananya penyelenggaran pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu jujur adil langsung umum bebas dan rahasia dan sebetulnya juga kalau dari wawancara dengan Bang Rai Rangkuti yang dimuat di bukunya Mbak Nini soal pemantauan pemilu di masa reformasi aktivis KIPP saat itu sebetulnya juga memantau pemilu dengan tujuan agar Orde Baru tidak berkuasa lagi makanya mereka fokus mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Golkar ABRI dan juga jajaran birokrasi nah KIPP mencatat setidaknya ada lebih dari 10.000 pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Golkar ABRI dan juga birokrat untuk memenangkan kembali Golkar dan Soeharto jadi Bapak dan Ibu yang dilakukan pemantau pemilu kita di masa-masa awal sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemantauan pemilu internasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dika mereka masih partisan dan itu itu pun sebetulnya aktivitas pemantauan mereka cukup terkendala akibat represifnya pemerintah Orde Baru jadi KIPP sampai harus menyelenggarakan rapat besar dan training anggotanya di Bangkok karena di dalam negeri tidak mungkin dan beruntung kala itu KIPP mendapatkan dukungan baik finansial maupun konsultasi pembuatan modul pemantauan pemilu dari NDI nah babak yang kedua yaitu pemantauan pemilu masa reformasi nah yang pertama pemilu 1999 jadi ini pemilu pertama yang menentukan proses transisi pasca runtuhnya Orde Baru saking dianggap dianggap pentingnya penyelenggaraan pemilu 1999 itu memicu banyak sekali partisipasi masyarakat sipil untuk turut serta dalam pemantauan pemilu semua merasa berkepentingan dan ingin terlibat mengawal proses transisi itu muncul organisasi pemantauan pemilu menyusul KIPP seperti forum rektor university network for free election atau UNFREL dan juga organisasi lingkup daerah lainnya nah saya mau highlight UNFREL jadi UNFREL ini tadi ya university network for free election adalah organisasi yang diinisiasi oleh jaringan dosen dan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi memantau pemilu nah UNFREL ini dibentuk pada 5 Oktober 1998 dengan Todo Mulia Lubis terpilih sebagai koordinator pertama UNFREL UNFREL diminati oleh banyak mahasiswa karena itu tadi ini pemilu pertama masa reformasi tercatat ada sekitar 100 ribu relawan yang bergabung di 22 sampai 27 provinsi yang ada saat itu mereka memantau seluruh tahapan pemilu lalu ada juga forum rektor tadi kalau saya lihat di chat itu ada yang menyebutkan forum rektor gitu jadi setelah UNFREL itu didirikan oleh jaringan dosen lalu kemudian dibentuk forum rektor oleh rektor Universitas Trisakti dan rektor Institut Teknologi Bandung pada 7 November 1998 ide itu dicetuskan setelah diadakannya konferensi rektor yang diikuti oleh 174 rektor di seluruh Indonesia mereka juga melakukan pemantauan terhadap tahapan-tahapan pemilu tidak hanya hari pemungutan suara dan bahkan mereka punya juga program pendidikan pemilih dan melakukan tabulasi hasil pemilu dengan cara paralel selain lembaga pemantau dalam negeri pemantau pemilu dari luar negeri itu juga hadir memantau pemilu 99 tercatat tidak kurang 15 perwakilan negara Eropa seperti Jerman Inggris Perancis Italia dan Belanda ikut memantau pemilu Indonesia tahun 99 mereka tergabung dalam lembaga yang namanya observation unit European Union ada juga lembaga pemantau pemilih internasional yang ikut memantau seperti The Carta Center Asia Network for Free Election atau UNFREL lalu National Citizen Movement for Free Election atau UNFREL NDI dan juga International Republican Institute atau IRI nah lantas bagaimana sih hasil pemantauan mereka terhadap pemilu 99 jadi di dalam salah satu tulisan di TIRTO dia apa ya meng-highlight catatan Tempo edisi 28 Juni 99 dan dari catatan itu kita bisa mengetahui bahwa pada pemilu 99 para pemantau pemilu ini banyak menemukan kasus politik uang juga intimidasi kepada pemilih dan juga intimidasi kepada penyelenggara pemilu nah ada cerita di riset yang dilakukan oleh Mbak Nidis dan Pak Ferry Juna ini jadi di riset itu dikatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh Unfrel itu memiliki dampak yang cukup besar karena pada saat itu di tengah desakan dari partai politik yang kalah dalam pemilu mereka mendesak untuk tidak mengesahkan hasil pemilu nah Unfrel bersama jaringannya lain mereka mendorong agar Presiden Habibie segera mengesahkan hasil pemilu karena yang dikhawatirkan kalau tidak segera disahkan hasil pemilu akan terjadi kekacauan lalu di pemilu 2004 jadi di pemilu ini fokus pemantauannya sudah meluas para pemantau punya fokus masing-masing ada yang fokus pemantau pendaftaran pemilih pencalonan perempuan tahap kampanye dana kampanye pemilu akses distribusi logistik dan juga media nah media ini menjadi fokus pemantauan di 2004 karena ada kekhawatiran ketidakseimbangan pemberitaan terhadap peserta pemilu di media lembaga yang memantau pemilu skala nasional juga bertambah ya jadi bertambahnya apa dari lembaga pemantaunya gitu bukan dari jumlah pemantaunya nah KPU saat itu memberikan akreditasi kepada 25 lembaga pemantau yang mendaftarkan diri di pemilu 2004 diantaranya ada Center for Electoral Reform atau Centro lalu jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat atau JPPR Indonesia Corruption Watch Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau PPUA Pencang LP3ES dan juga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forma P nah saya mau highlight Centro Centro ini merupakan reinkarnasi dari Unfrel yang mengubarkan diri mereka setelah pemilu 99 karena mereka merasa pemilunya sudah selesai maka pemantauan pemilu itu tidak relevan lagi dilakukan nah para pemimpin dan aktivis Unfrel yang masih ingin tetap aktif melakukan reformasi pemilu mereka kemudian mendirikan setro jadi setro aktif dalam melakukan kajian dan advokasi kalau ada pemilu mereka melakukan pemantauan pemilu jadi diantara perubahan yang diadvokasi setro ini penting sekali yaitu pemilihan presiden secara langsung adanya konstitusi baru dan juga pemilu akses lembaga lembaga pemantau pemilu kedua yang mau saya share juga yaitu JPPR ini sebetulnya JPPR ini didirikan pada 1998 oleh aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di tahun 1998 melalui JPPR aktivis PMII ini melakukan pendidikan pemilih tetapi mereka tidak melakukan pemantauan pemantauan baru mereka lakukan terhadap pemilu 2004 dan sebetulnya perubahan fokus dari pendidikan pemilih ke pemantauan pemilu itu dilatar belakangnya oleh donor JPPR yang ingin mengubah fokusnya ke pendanaan pemantauan nah saat itu JPPR berhasil mengumpulkan 144.000 pemantau yang tersebar hingga ke desa-desa para pemantau ini diberikan pelatihan dan mereka diarahkan untuk fokus ke pemantauan politik uang kampanye dan pemantauan pasca hari pemungutan suara lalu PPUA Pencah juga penting untuk kita ketahui jadi PPUA Pencah ini merupakan koalisi dari berbagai organisasi disabilitas singkat nasional seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau KWDI dan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni tujuannya adalah mengadvokasi hak-hak politik disabilitas dalam pemilu mereka menuntut kesamaan hak untuk bisa dipilih dan memilih mereka juga meminta agar disabilitas netra itu didampingi oleh orang yang ditentukannya sendiri orang yang dia percaya akan memilih calon yang betul-betul diinginkan oleh pemilih disabilitas karena sebelum pemilu 2004 disabilitas netra ini dipilihkannya oleh panitia pemilihan nah mereka juga mendorong agar TPS menjadi aksesibel bagi pemilih dengan kursi roda secara umum sebetulnya dari segi jumlah pemantau pemilu di pemilu 2004 itu berkurang kalau kita melihat dari berbagai riset yang bisa diakses secara online termasuk riset perlu dem yang ditulis oleh Mbak Nenis dan kawan-kawan berkurangnya jumlah pemantau pemilu di pemilu 2004 itu disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil pemilu 99 jadi menurut banyak kalangan pemerintahan hasil pemilu 99 itu dipandang tidak membuangkan perubahan signifikan pada proses transisi demokrasi Indonesia kelompok kiri misalnya kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Kun Hussein Kontoh Abdul Mugis Mudofir dan kawan-kawan yang berjudul oligarki mereka menilai bahwa reformasi 99 malah menghidupkan kembali oligarki lama sehingga yang berkompetisi pada pemilu 2004 adalah oligarki lama oligarki baru dan oligarki baru yang punya sambungan dengan oligarki lama lalu next kita beralih ke pemilu 2009 jadi di pemilu 2009 ini ada 18 lembaga pemantau pemantau yang terakreditasi oleh KPU ada KIPP CETRO JPPR Formapi dan sudah ada juga di sini perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau Perludem lalu Indonesia Parliamentary Center atau IPC Puskapor UI Demos Indonesia Budget Center atau IBC juga Seknas Fitra nah soal Perludem jadi Perludem ini didirikan pada Januari 2005 oleh para mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu 2004 beberapa tokoh yang terlibat dalam proses pendirian Perludem antara lain Bangbang Wijayanto lalu Iskandar Sondaji Budi Wijarjo Andi Nurpati Didik Suprianto Topo Santoso Nur Hidayat Sardini dan Siti Nurjanah Johantini nah seperti PPUA Pencah Perludem juga melakukan kerja-kerja advokasi dan pengkajian di 2009 Perludem memantau kasus-kasus pelanggaran dan sengketa pemilu juga tahapan-tahapan pemilu lainnya nah di 2009 ini juga yang menjadi fokus lembaga lembaga pemantau pemilih itu tidak berubah dari 2009 mereka tidak hanya memantau hari pemungutan suara saja pemantauan terhadap dana kampanye dan korupsi pemilu ini terlihat semakin gencar dilakukan oleh ICW dan Transparency International Indonesia setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus pemantauan korupsi pemilu yaitu pelanggaran pidana politik uang pelanggaran dana kampanye dan pelanggaran penggunaan fasilitas publik lalu di pemilu 2014 jumlah lembaga pemantau pemilu terakreditasinya itu ada 19 ada JPPR Perludem KIPP Garda Santri Nusantara Migrant Care LP3ES Kemitraan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan lain-lain nah mulai di pemilu 2014 teknologi pemantauan itu sudah mulai berkembang jadi kalau kalau sebelumnya pemantauan itu hanya menggunakan checklist daftar pertanyaan yang harus diisi oleh anggota nah di 2014 itu teknologi pemantauan sudah digunakan karena pada saat itu lembaga pemantau melihat bahwa teknologi informasi ini mulai intens digunakan oleh masyarakat dan udah jadi trending juga soal pemilih pemula yang dinilai mereka akrab dengan teknologi informasi dan mereka lembaga pemantau pemilu juga memandang bahwa teknologi informasi ini bisa meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu jadi di 2014 contohnya AJI bersama iLab dan Perludem mereka mengembangkan aplikasi mata masa mata masa ini menerima input laporan dari masyarakat yang menggunakan aplikasi mata masa kemudian laporan itu diolah dan ditampilkan dalam sebuah laporan masyarakat sipil yang digawangi oleh Ainu Najib dan kawan-kawan juga mereka membuat inisiasi kawar pemilu kawar pemilu ini metabulasikan hasil penghitungan suara di TPS yang dipublikasi KPU melalui website-nya oh iya pemantauan pemilu di 2014 juga bertambah fokusnya mulai ada lembaga yang memantau media sosial dan juga perangkat teknologi politika wave itu salah satu yang memantau media sosial mereka memantau percakapan media sosial tentang politik secara real time yang sebetulnya memantau percakapan di media sosial ini sudah mereka lakukan sejak memantau pilkada DKI Jakarta 2012 nah yang terakhir pemilu 2019 jadi di pemilu ini inisiasi teknologi pemantauan semakin berkembang kawar pemilu dihidupkan lagi oleh NetGrid jadi NetGrid ini singkatan dari Network for Democracy and Electoral Integrity NetGrid adalah salah satu pemantau pemilu di pemilu 2019 NetGrid didirikan oleh mantan anggota KPU periode 2012-2017 yaitu Pak Hada Nafis Gumai Pak Ferry Kurnia dan juga Pak Sigit Pramono nah keberadaan kawal pemilu 2019 bisa dikatakan penting karena sebagaimana yang kita tahu masyarakat kita di pemilu 2019 itu sangat terbelah terbelang jadi dua kubu lalu ada hoax pemilu juga yang bertebaran yang pucatnya demonstrasi berhari-hari di depan bawah selu terus nah hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh teman-teman kawar pemilu di 2019 mereka sebetulnya bisa menjadi pembanding dari hasil rekap yang ditetapkan oleh KPU RI yang banyak ditentang karena katanya ditetapkannya pada dini hari begitu padahal kalau kita melihat hasil rekapitulasi yang dipublikasi oleh teman-teman kawar pemilu hasilnya itu tidak jauh berbeda pemenangnya tetap sama nah tadi saya sebut hoax masifnya hoax di pemilu 2019 juga membuat banyak pemantau pemilu memfokuskan pemantauan terhadap hoax yang beredar di media sosial Wahid Institute juga masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mavindo mereka melakukan pemantauan terhadap hoax yang beredar di media sosial jadi isu di pemantauan pemilu 2019 ini bertambah selain politik uang pelanggaran netralitas ASN TN Repolri pelanggaran pemasangan APK lalu ada juga banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena terganjal oleh syarat administrasi dan tambah lagi soal hoax ya dua jenis pemantau pemilu jadi dari penjabaran soal sejarah pemantau pemilu internasional dan kasus Indonesia bisa kita golongkan ada dua jenis pemantau pemilu yang pertama pemantau lokal atau domestik nah ini bisa organisasi masyarakat sipil bisa juga organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah nasional atau pemerintah daerah dan yang kedua itu pemantau pemilu internasional jadi kategorinya ada organisasi internasional lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri lembaga pemilihan luar negeri dan juga perwakilan negara sahabat nah di pemilu di pemilu 2019 kemarin semua kategori dari dua jenis pemantau pemilu itu ramai-ramai memantau pemilu Indonesia KPU mengundang kurang lebih 17 negara sahabat untuk memantau hari pemungutan suara yang mana pemilu 2019 itu merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia waktu itu seingat saya ada KPU Mesir KPU Sri Lanka KPU Korea Selatan KPU Malaysia KPU Afganistan dan KPU Rusia baik ini slide tentang syarat menjadi pemantau pemilu ya ataupun apa syarat akreditasi apa ada tiga syarat untuk menjadi pemantau pemilu yang pertama adalah bersifat independen yang kedua mempunyai sumber dana yang jelas yang ketiga registrasi dan peroleh izin dari bawah selu bawah selu provinsi atau bawah selu kabupaten kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan ini kita kita ambil dari apa undang-undang pemilu yang paling mutakhir gitu ya nanti ada pembahasan tentang perbedaan pengaturan dari beberapa undang-undang pemilu di pemilu sebelumnya nah yang selanjutnya untuk syarat untuk pemantau pemilu internasional itu ada beberapa persyaratan khusus gitu ya apa yang pertama adalah mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan terus kemudian yang kedua dia harus memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan terakhir memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan jadi ada ada beberapa syarat khusus ya terutama juga di beberapa apa pemilu internasional juga memerlukan adanya undangan dari pemilang pemilu akreditasi pemantau pemilu jadi agar proses pemantauan dapat berjalan baik itu pemantau biasanya terakreditasi secara resmi oleh penyelenggara pemilu untuk pemantau internasional dia memerlukan undangan jadi seperti sudah disebutkan dari pemerintah atau penyelenggara pemilu sebelum melakukan misi pemantauan apa yang dimaksud dengan akreditasi akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen lembaga-lembaga yang melakukan pemantauan dalam pemilu terhadap mutu dan independensi penyelenggaraan aktivitasnya akreditasi ini ditekankan pada akreditasi ditekankan pada pemenuhan prinsip independen bukan kelayakan untuk bukan kelayakan untuk menjalankan apa menjalankan pemilu gitu ya bukan penyelenggaraan aktivitas aktivitasnya apa akreditasi akan memberikan jaminan bahwa lembaga yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu dan status mempartisan atau independensi yang ditetapkan secara terbuka oleh penyelenggaraan pemilu hal ini diperlukan agar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat dari informasi dan penyelenggaraan pemantauan yang tidak memenuhi standar independen dan selama ini masyarakat sering dibingungkan gitu ya oleh informasi yang simpansiur antara informasi yang berkuatan politis dan mendukung pemenangan salah satu kandidat serta informasi yang bersifat tidak meminta nah akreditasi ini diharapkan bisa memberi batasan yang jelas sehingga masyarakat tidak lagi dibingungkan oleh dua hal ini akreditasi juga akan memberikan jaminan bahwa lembaga yang akreditasi dapat mengakses proses dan tahapan pemilu tanpa diskriminasi misalkan pemantau membutuhkan akses ke TPS akreditasi ini bisa mengidentifikasi gitu mana orang-orang yang dapat memiliki akses ke TPS dengan memberikan lencana atau bentuk identifikasi lain sehingga nanti penelenggara pemilu tahu bahwa pemantau ini memiliki izin dari penelenggara pemilu nah proses akreditasi menyaring kelompok mana yang berhak mana yang pantas dan memilih syarat dan mana yang tidak pantas masalah integritas dan kredibilitas proses akreditasi kecurigaan penyelenggara penyelenggara menyemunyikan sesuatu itu dapat muncul jika yang pertama prosedur atau persyaratan akreditasi digunakan untuk membatasi jumlah pemantau atau akreditasinya berjalan cukup lama ini syarat akreditasi pemantau pemilu jadi sebagian besar pemilu itu menetapkan persyaratan untuk pemantau dalam undang-undang atau peraturan teknis syarat untuk diakreditasi itu harus bersifat objektif straightforward langsung secara terang benderang dan simple dan juga inklusif untuk meminimalisasi diskriminasi tiga teratas dari syarat ini apa yang paling prinsip adalah mendukung siapa yang berhak untuk dapat akreditasi ialah pertama dia lembaga yang mendukung pemilu demokratis kemudian yang kedua yang paling penting juga tidak memihak dan terlepas dari kepentingan partai atau kandidat yang ketiga menyetujui prinsip dan kode etik pemantauan nah selain tiga hal yang yang bersifat prinsip ini ada juga apa beberapa persyaratan teknis gitu ya untuk menilai atau menghindari bias laporan pemantauan dan metodologi yang penting untuk dipublikasikan agar publik dapat menilai keandalan dari temuan pemantauan dan proses akhidasi informasi yang tidak akurat atau apa tidak dapat diandalkan itu bisa merusak kepercayaan dalam proses pemantauan kemudian untuk transparansi dan integritas pemantauan afiliasi politik itu juga harus disebutkan kalau tidak tidak bisa disebutkan kita bisa melacak dari sumber dana yang harus dinyatakan dengan jelas gitu ya dalam laporan pemantauan sehingga pembaca dapat mempertimbangkan hal ini saat membaca laporan dan kesimpulan jadi ini syarat-syaratnya apa mana yang berhak gitu ya mana penyelenggara pemiru yang yang lebih pas tadi ada pertanyaan tentang mana lembaga penyelenggara pemiru yang lebih pas untuk memberikan akreditasi atau meregistrasi lembaga pemantau nah yang paling penting ditimbang-timbang aja mana yang bisa melakukan melihat tiga prinsip pertama ini dan kemudian juga masuk ke teknis bagaimana yang bisa memaksa lembaga pemantau pemiru untuk mempublikasikan pemantauannya laporan pemantauannya metodologinya kebesaran datangnya dan kemudian juga membuka sumber dana yang harus dinyatakan jelas dalam laporan pemantauan kemudian selanjutnya ini beberapa apa perkembangan pengaturan tentang akreditasi pemantau pemilu di Indonesia yang akan dijelaskan silakan iya mas akreditasi pemantau pemilu di Indonesia ini sebetulnya ada peralihan dari sebelumnya KPU kemudian menjadi bawah selu disini kita bikin tabel perbandingan perbandingan pengaturan dari pemberian akreditasi pemantau pemilu di Indonesia nah di pemilu 1955 itu yang pertama jadi di pemilu 1955 itu belum ada fenomena pemantau dan juga di undang-undang nomor 7 1953 nya juga tidak mengatur soal pemantau dan akreditasi pemantau lalu di pemilu di masa lebih baru di undang-undang nomor 15 tahun 1969 dan undang-undang nomor 4 tahun 1975 itu juga belum mengatur soal pemantau dan akreditasi pemantau nah di pemilu 99 di undang-undang nomor 3 99 pasal 27 ayat 1 itu ada klausul bahwa lembaga pemantau pemilu baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan pemantauan mereka mendaftarkan diri kepada KPU tetapi di pemilu 99 itu belum ada aturan soal akreditasi pemantau pemilu nah pemilu 2004 itu di undang-undang nomor 23 tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan undang-undang nomor 12 tahun 2003 pasal 135 pemantau pemilu dari dalam dan luar negeri harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU jadi apa persyaratan untuk bisa menjadi pemantau pemilu itu harus mendaftar kepada KPU itu baru ada di pemilu 99 dan syarat untuk memperoleh akreditasi pemantau pemilu dari KPU itu baru ada di pemilu 2004 lanjut ke pemilu 2009 undang-undang nomor 10 tahun 2008 pasal 151 dan undang-undang nomor 42 tahun 2008 di pasal 174 masih sama bunyinya dengan ketentuan di pemilu 2004 yaitu pemantau pemilu mendaftar dan diakreditasi oleh KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota lalu di pemilu 2014 juga masih sama pengaturannya nah yang berubah itu di pemilu 2019 jadi di undang-undang nomor 7 2017 pasal 351 yaitu 6 diatur bahwa pemantau pemilu ini mendaftarkan diri ke bawah selu dan juga diakreditasi oleh bawah selu bawah selu provinsi dan bawah selu kabupaten kota dan juga kalau kita lihat lagi undang-undang nomor 7 2017 ternyata dia tidak hanya mengatur soal kepada siapa pemantau pemilu itu mendaftar dan mendapatkan akreditasi dia juga mengatur soal dokumen apa saja yang mesti diserahkan oleh lembaga pemantau pemilu jadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi akreditasi itu dimuat di dalam pasal 437 undang-undang 7 2017 nah disitu dikatakan dikatakan bahwa sertifikat akreditasi pemantau pemilu hanya diberikan kepada pemantau pemilu yang memenuhi persyaratan yaitu pertama mengisi formulir registrasi pemantau pemilu dan mengisi kelengkapan administrasi seperti profil organisasi atau lembaga lalu surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan lalu mereka juga harus menyerahkan nomor pokok wajib pajak organisasi atau lembaga dan nama beserta jumlah anggota pemantau dan bagi pemantau pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat Indonesia mereka juga harus mendapatkan rekomendasi dari menteri luar negeri jadi pengaturan akreditasi di undang-undang 7 ini menjadi lebih rinci yang sebelumnya di undang-undang nomor 8 tahun 2012 juga di undang-undang 3 tahun 99 itu belum ada pengaturan administrasi yang rinci seperti di undang-undang 7 jadi sebelumnya undang-undang itu hanya mengatur soal pengaturan hanya mengatur soal pendaftaran dan juga akreditasinya saja kepada siapa sementara pengaturan ya bahkan di undang-undang itu juga disebutkan bahwa pengaturan akreditasi ini lebih lanjut diatur dengan PKPU oh ya sebetulnya juga bapak dan ibu akreditasi bagi pemantau pemilu ini banyak didebat ada yang berpendapat bahwa pemantauan pemilu itu kan hak politik masyarakat gitu masyarakat secara sukarela mau terlibat jadi kenapa harus direbatkan dengan syarat harus mendaftar dan harus terakreditasi begitu sementara yang pro akreditasi mereka memandang bahwa akreditasi ini diperlukan untuk menjamin kredibilitas pemantau pemilu pun untuk menjamin hak-hak mereka nah saya mau undang teman-teman seperti Pak Damang juga teman-teman yang lain untuk menyampaikan pandangannya soal akreditasi pemantau pemilu menurut bapak dan ibu perlu gak sih sebetulnya pemantau pemilu itu diberikan akreditasi dan apakah penting undang-undang mengatur hingga dokumen apa saja yang wajib diserahkan pemantau pemilu kepada lembaga penyelenggara pemilu yang memberikan mereka akreditasi baik kalau misalkan kita lihat perkembangan pengaturannya apalagi kalau kita lihat yang paling mutakhir ini di pasal undang-undang nomor 7 dari 2017 ternyata rezim administrasi juga masuk di dalam pengaturan tentang pemantau pemilu disebutkan harus mengisi formulir dan mengisi kelengkapan administrasi nah harusnya kami berpandangan bahwa ini di di aturan teknis saja di peraturan di bawah undang-undang undang-undang cukup menjelaskan bahwa prinsipnya pemantau pemilu itu harus bersifat bersifat non-partisan tidak berpihak terhadap satu kepentingan politik dan bersifat independen dan terbuka gitu ya hal-hal yang lebih administratif memang sebaiknya di diatur di peraturan teknis di bawah undang-undang nah mungkin yang terakhir bapak ibu sekalian selain ada apa selain pemantauan ada partisipasi lain yang juga diatur di dalam undang-undang yang penting juga sebetulnya untuk dipastikan memenuhi prinsip independen dan non-partisan yang mengikat pemantau pemilu nah di undang-undang pemilu pasal 448 17 itu mengatur beberapa bentuk partisipasi lain mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Damang ya soal apa bedanya pemantau sosialisasi survei dan segala masyarakat jadi sebetulnya pemantau dan empat hal ini masuk ke dalam partisipasi apa masyarakat di dalam pemilu jadi selain pemantau ada sosialisasi pemilu dan pendidikan politik pemilih survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu survei ini bisa dilakukan untuk melihat atau jajak pendapat tentang bagaimana pemilu berjalan atau juga bisa jadi salah satu metodologi untuk melihat hasil pemilu nah di lapangan seringkali kita menemukan survei lebih marak gitu ya dilakukan sebagai penggiring opini publik dalam menentukan pilihan jadi perkembangannya kalau dulu menjadi hal yang menjaga melihat integritas dari penghitungan suara kalau sekarang bergeser penggiringan opini publik dalam menentukan pilihan nah kepentingan kelompok dalam upaya pemenangan sosial pemilu ini sudah menunggangi bentuk partisipasi berupa survei yang seharusnya dilakukan untuk turut menjaga dan melegitimasi proses dan hasil pemilu kalau kita lihat survei dan juga hitung cepat menjadi jauh dari prinsip independen yang harusnya melekat pada partisipasi masyarakat dalam pemilu ini sifat independen dan mempartisan tentu penting untuk mengimbangi perebutan kekuasaan yang terjadi selama proses pemilu partisipasi dari kelompok yang independen ini dilakukan untuk meredam kemungkinan kecisruhan kecurangan dan selanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling berebut kekuasaan ini makanya partisipasi masyarakat non-partisan itu penting untuk menjaga pemilu terus berada pada prinsip yang adil dan separah bukan lagi untuk mengiring opini publik nah independensi itu seharusnya bisa terjaga pada bentuk-bentuk partisipasi pemilu ini dengan keseriusan itu menerapkan akreditasi pada segala bentuk partisipasi dalam masyarakat dalam pemilu meskipun tadi juga ada perdebatan itu ya dalam penerapan akreditasi ini apa tapi yang jelas akreditasi ini apa dilakukan untuk upaya menjaga kredibilitas menjamin mutu pemantau pemilu menjamin independensi dari lembaga yang melakukan partisipasi pemilu dan akreditasi dianggap sebagai upaya untuk memberikan perdendungan hak bagi masyarakat yang melakukan partisipasi ini baik bapak ibu sekalian demikian apa presentasi ataupun ulasan dari pemantau pemilu yang cukup panjang ya dari tadi kita melihat dari perkembangannya di global terus kemudian pemantauan pemilu di Indonesia kemudian beberapa perkembangan pengaturan ini sebagai apa sebagai pemantik saja bagi diskusi kita kali ini bagi bapak ibu sekalian yang ingin berpendapat secara langsung bercerita tentang pengalamannya saya tadi lihat di chatnya banyak senior-senior yang sejak dulu sudah memantau pemilu gitu ya mungkin bisa juga di share secara langsung atau mungkin Amel mau menjawab beberapa pertanyaan dipersilahkan sambil saya juga menyiapkan beberapa jawaban untuk pertanyaan yang sudah diaduk ya Mas Dika memang ada beberapa pertanyaan ya di kolom chat ini ya tadi pertanyaan Pak Damang itu sudah dijawab ya Pak yang soal sebentar saya scroll dulu ke atas mana Pak Damang ya Pak Damang ini teman saya di Facebook ya Pak Damang sering apa salah satu pembaca rumah pemilu juga ini dia jadi sederhana ya pertanyaan buat Pak Amel mana sebenarnya lebih tepat sebagai pemantau pemilu dalam hal melakukan pemantauan diregistrasi di bawah su atau KPU karena antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pemilihan berbeda ya tadi sebetulnya sudah banyak juga dijawab pemantauan pemilu itu di undang-undang pemilu nomor 7 2017 itu mereka mendaftarnya di di Bawaslu dan mereka juga mendapatkan akreditasi dari Bawaslu kemudian apa nih masih Pak Damang lagi apakah dalam sosketa hasil pemilihan di MK pemantau pemilu bisa menjadi pihak pemohon ini yang bakal lebih bagus banget buat jawab Mbak Titi tadi juga saya lihat ada pertanyaan di bawah itu untuk Mbak Titi juga jadi dari Pak Pak siapa ya tadi di bawah ya dari Pak Muhammad Rizal Fajri Hari Yunanda mau tanya Mbak Titi yang sudah banyak jam terbang dalam pemantauan pemilu saya pernah membaca sebuah jurnal hasil risetnya Mbak Hoi Runisa salah satu petikan pembahasan yang menyatakan bahwa latar belakang dilakukan pemantauan adalah untuk meminimalisir kecurangan pemilu agar transisi demokrasi berjalan aman ya aman damai sesuai dengan prinsip pemilu free and fair nah sepertinya saat ini kecurangan pelaksanaan pemilu masih masif dan sepertinya para pemantau atau lembaga pemantau pemilu hanya fokus pada pemantauan kecurangan pada masa kampanye seperti politik uang dan sebagainya saya pikir yang paling krusial perlu difokuskan pada pelaksanaan pemangutan suara kerekapitulasi karena angka-angka rawan dimanipulasi semisal penggelembungan penggelembungan suara mohon nih kepada Mbak Titi untuk bisa menjawab pertanyaannya ya terima kasih ya Mel saya bantu saja sebenarnya menjadi penggembira begitu Apel dan Dika lebih bisa pas untuk menjawab ini pertama pertanyaan dari Pak Damang Pak Damang ini yang paling kritis dengan status-status Facebook saya senang sekali saya coba Pak Damang diskursusnya jalan gitu semoga kita bisa terus kolaborasi ya Pak soal pendaftaran pemantau pemilu untuk pemilu legislatif dan presiden yang kebawaslu dan pendaftaran pemantau pilkada atau akreditasi pemantau pilkada yang masih ke KPU ini merupakan dampak dari berserakannya atau pemisahannya pemisahan pengaturan antara pilkada dan pemilu sehingga pengaturan yang lebih awal itu tidak bisa menangkap perkembangan pengaturan dari undang-undang yang lebih baru atau lex priori derogat lex inferiori lex priori derogat lex posteriori jadi ketika undang-undang pemilu sebagai undang-undang yang baru dibuat itu dibuat tahun 2017 dengan perkembangan dinamika dimana karakter pemantauan itu lebih cocok dengan karakter pengawasan maka pembuat undang-undang melakukan perubahan kebijakan dengan mengalihkan pendaftaran pemantau pemilu itu ke bawaslu sementara kan undang-undang pilkada kita terakhir direvisi baru tahun 2016 dengan undang-undang 10 2016 ini konsekuensi yang harus kita tanggung karena kita memisahkan pengaturan antara pilkada dan pemilu pengaturan yang lebih dahulu akhirnya tidak bisa mengejar pengaturan yang lebih baru makanya diperlu dem sendiri kami mengusulkan agar dilakukan pengkodifikasian antara pengaturan pemilu dan pilkada ini juga adalah konsekuensi logis dari semangat yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 tentang konstitusionalitas desain keserentakan pemilu jadi kalau dari sisi 6 model yang ditawarkan oleh MK MK dan juga 5 pertimbangan di dalam memilih model keserentakan pemilu seperti yang ada di dalam putusan MK 55 tadi MK tidak lagi mendikotomi antara pemilu dan pilkada antara pengaturan rezim pemilu atau rezim pemda tidak lagi menjadi sesuatu yang membelah dalam putusan MK itu nah dengan demikian untuk menghindari inkonsistensi pengaturan-pengaturan seperti yang terjadi dengan pendaftaran atau akreditasi pemantau pemilu dan pilkada ini maka ke depan pengaturan pemilu dan pilkada sebaiknya dilakukan dalam satu kodifikasi undang-undang pemilu itu yang pertama Mbak Mel tambahan sedikit soal tadi ya mana yang lebih baik ini sih bukan yang lebih mana yang lebih baik Mel ini soal ada pengaturan yang dibuat lebih awal sehingga kemudian dia tidak mampu mengejar atau merefleksikan semangat pengaturan dari pembuat undang-undang yang dibuat lebih baru karena undang-undang pemilu kan dibuat pada tahun 2017 undang-undang pilkada di tahun 2016 antara 2016 ke 2017 ada perubahan konfigurasi terkait dengan cara pandang pembuat undang-undang dalam membangun atau melekatkan mekanisme akreditasi pemantau pemilu atau pemilihan nah yang kedua tujuan pemantau memang untuk memastikan agar kita bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis pemilu yang demokratis kan salah satunya kompetisi yang setara pemilih bisa memberikan suara tanpa tekanan atau intimidasi dan ancaman lalu tidak ada distorsi pada suara yang sudah diberikan pemilih di surat suara kita bisa memastikan penyelenggara pemilunya independen atau tidak nah tadi Bapak betul sekali bahwa memang fokus pemantauan saat ini masih sebagian besar pada hari pembutuhan suara sementara ketika bicara pergerakan suara dari TPS ke jenjang yang lebih tinggi itu lebih banyak diawasi atau dipantau dalam hal ini diawasi lebih pas oleh saksi-saksi partai politik dan juga pengawas yang dibentuk oleh negara dalam hal ini bawah selu dan jajarannya nah kalau kita bicara soal transparansi sebenarnya pemilu Indonesia ini adalah pemilu yang pemungutan dan penghitungan suaranya paling transparan dan akuntabel di dunia itu bukan kata saya itu kata Peter Wolff dan Peter Urban Peter Wolff ini adalah pakar teknologi dari International Idea sedangkan Peter Urban adalah Global Election Expert dari IFES International Foundation for Electoral System dia mengatakan bahwa voting and counting proses pungut-hitung di TPS Indonesia itu paling transparan dan akuntabel nah karena kenapa karena masyarakat semua terlibat prosesnya partisipatoris begitu ya dan juga proses pengawasannya itu dilakukan oleh banyak pihak jadi tidak ada pemantau pun sebenarnya kalau masyarakatnya betul-betul aktif untuk ambil bagian dalam pungut-hitung di TPS potensi kecurangan itu bisa dieliminir nah tetapi memang banyaknya apa atau dominannya terjadi pelanggaran pada saat bergeraknya surat suara dari TPS ke jenjang yang lebih tinggi nah untuk mengatasi ini karena biasanya ketika pergerakan surat suara itu tidak terlalu banyak lagi pemantau yang memberikan atensi lebih banyak pengawasannya dilakukan oleh pengawas pemilu yang merupakan representasi negara dan saksi partai politik di sini deviasi masih terjadi karena ya itu tadi semakin ketat suatu aturan semakin berupaya pula orang untuk melakukan pelanggaran politik uang politik transaksional lalu parsialitas atau keberpihakan para pihak itu ikut berkontribusi di dalam memicu terjadinya kecurangan nah makanya terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh KPU dengan men-scanning C1 dan mentransmisi ke pusat data server nasional itu patut kita apresiasi iya betul ada catatan-catatan yang harus disumpurnakan tapi bangunan dan desain sistemnya sangat baik karena dia berusaha untuk menjaga otentifikasi dan validitas hasil yang sudah dihitung di TPS begitu tinggal kemudian sistemnya terus ditingkatkan agar lebih valid lebih cermat lagi di dalam pengentrian sehingga kemudian akurasi itu lebih bisa terjaga tapi transparansi dan akuntabilitas itu sesuatu yang sangat luar biasa bahkan itu direkognisi dunia Indonesia ini punya database hasil pemilu dari TPS terbesar di dunia yang berupa scanning foto kalau dipilih fin itu hanya berupa angka-angka karena dia transmisi dari electronic counting machine atau ECM begitu nah itu yang pertama yang kedua mestinya kita bisa meningkatkan skala ini menjadi lebih baik dengan pemberlakuan rekapitulasi suara elektronik sehingga ruang-ruang manipulasi itu bisa lebih kita tekan karena hasil penghitungan suara di TPS yang otentik tadi bisa langsung dikirim ke pusat tabulasi hasil pemilu nasional begitu meski selama ada orang selama itu pula ada potensi kecurangan makanya pendidikan politik itu menjadi bagian yang integral di dalam upaya kita mencegah terjadinya kecurangan keberadaan lembaga pemantau sebenarnya menjadi bagian dari check and balances kita untuk berupaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pemilu meski tidak mudah menjadi pemantau tadi soal tantangan rekrutmen sama seperti partai kita juga punya tantangan rekrutmen punya tantangan regenerasi punya tantangan pendanaan tetapi kalau iklim demokrasinya terbuka iklim demokrasinya damai lalu kemudian diskursus politiknya terus dibangun seperti kelas-kelas pemilu kita seperti ini saya percaya ke depan akan lebih banyak lagi kelompok-kelompok pemantauan pemilu tinggal kemudian undang-undang mestinya bisa beradaptasi oh sekarang ini masih sulit menjadi pemantau pemilu di Indonesia harus berbadan hukum harus ini harus itu mungkin ke depan yang harus kita atur mempermudah komunitas juga bisa mendaftar nah itu salah satu terobosan-terobosan yang bisa kita tawarkan pada pembuat undang-undang demikian Mbak Amel silahkan dilanjut makasih makasih banyak Mbak Titi ya tadi aku juga lihat lagi ada beberapa pertanyaan mana ya Amel mungkin sambil apa Amel melihat beberapa pertanyaan mungkin saya juga mau apa coba menjawab sedikit ya tentang tadi ada pertanyaan tentang apa apakah apakah dalam sengketa hasil pemilihan di MK pemantau pemilu itu bisa menjadi pihak pemohon dari siapa? dari Pak Dama nah waktu itu ada sebetulnya pemantau pemilu bisa menjadi pihak pemohon mempunyai legal standing tapi dalam pilkada yang bercalon tunggal jadi waktu itu ada putusan nomor 100 tahun 2015 waktu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah gubernur bupati dan wali kota bisa terus diselenggarakan meskipun diikuti oleh satu pasangan calon nah karena satu pasangan calon ini MK kemudian memberikan legal standing terbatas kepada pemantau pemilu ketika perselisihan hasil pemilu tapi selain pemantau juga kalau misalkan pemungutan suara itu menghasilkan yang tidak setuju dengan pasangan calon tunggal lebih banyak itu pasangan calon tunggal itu juga punya legal standing tapi kalau yang tidak setuju itu kalah dalam pemungutan suara maka yang memiliki legal standing adalah pemantau pemilu nah pemantau pemilu yang memiliki legal standing juga dibatasi untuk pemantau pemilu yang berbadan hukum Indonesia jadi yang lokal dan bukan badan hukum asing pemantau pemilu harus selain pemantau pemilu itu mempunyai badan hukum Indonesia dia juga harus di di akreditasi yang waktu itu masih di HP sehingga pemantau pemilu yang tiba-tiba muncul saat tidak memiliki legal standing untuk menunjukkan gugatan terus ada syarat lainnya juga tentang pemantau pemilu yang bersifat lokal pemantau pemilu nasional bisa juga melakukan gugatan yang diharapkan adalah pemantau pemilu yang bersifat lokal jadi misalkan di Pasit Malaya itu calon tunggal yang diharapkan yang bisa menjadi pemohon di dalam perselisihan hasil pemilu di MK adalah pemantau yang memang terakreditasi di KPU Kabupaten Pasit Malaya nah ini diatur kemudian di pasal 3 peraturan MK nomor 4 tahun 2015 disebutkan bahwa apa pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan itu dapat diajukan oleh para pasangan calon pemilihan kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa selain dapat diajukan oleh pasangan calon permohonan dapat diajukan juga oleh pemantau pemilihan selain di pasal 3 PMK ini di pasal 5 juga dijelaskan bahwa pemohon apa pemohon perselisihan hasil adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pasangan calon bupati atau calon wali kota dan wali kota dan kemudian yang C dan D disebutkan bahwa pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU provinsi ataupun dari KPU ke buka pengkota jadi masih terbatas di dalam pemantauan pemilu yang eh di dalam pemilu yang bercalon itu untuk pertanyaan soal legal standing ya mungkin nanti Mbak Tisi juga kalau mau apa mau menambahkan dipersilahkan ada juga yang saya mau jawab meskipun ini untuk Mbak Amel dari Pak Sunardi Sutrisno jika dibandingkan dari pemilu ke pemilu partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemantauan pemilu semakin berkurang bagaimana tanggapan Mbak Amel tadi sudah disinggung sedikit gitu ya tentang beberapa tantangan apa tantangan terhadap pemantauan pemilu dan ya ini menyebabkan jumlah pemantauan pemilu yang merosot dari tahun ke tahun terutama di tahun 1999 ke tahun 2004 kalau kita lihat di tahun 1999 apa datanya ada 103 jumlah pemantau tapi kemudian berkurang menjadi 40 saja di dalam pemilu 2004 salah satu tantangan yang mencuat pada waktu itu adalah dukungan dana gitu ya karena pada pemilu 1999 setelah pemilu 1999 yang dianggap sukses di luar gusaha maka dana-dana proyek demokrasi karena kita masih promosi demokrasi waktu setelah itu kemudian dialihkan dari Indonesia ke negara-negara lain yang baru mencuat demokrasi seperti Irak Afganistan atau dana yang untuk penguatan pemilu itu dialihkan untuk penguatan institusi negara yang mulai dibentuk waktu itu di pemantauan pemilu 1999 banyak sekali dana pemantauan bagi masyarakat sipil di Indonesia dari PBB sendiri terus kemudian dari Amerika dari lembaga-lembaga internasional dari Uni Eropa gitu nah pada pemilu 1999 bahkan waktu itu KIPP melalui raya rangkuti menyebutkan bahwa bahkan banyak sekali donor mengeluarkan bisa sampai 1 triliun untuk melakukan pemantauan di pemilu 1999 dalam tanda kutip masih pesta tapi kemudian makin ke sini makin dianggap sudah mulai bagus gitu pemilunya sehingga bergeser dana itu kemudian bagaimana apa untuk menghidupi pemantau pemilu ketika donor ini tidak ada ini saya mengulas dari sisi sisi apa dukungan dana ya mungkin dari nanti ada tambahan lain dari teman-teman dari amel atau berlibat itu soal tantangan lain soal regenerasi keterisasi dan segala mantap tapi yang paling mencuat waktu itu adalah soal kova di setelah dana dana pemantau pemilu itu sudah dikat nah lantas ada beberapa wacana tentang pendanaan pendanaan pemantau pemilu itu dari APBN salah satu yang mengusulkan waktu itu adalah Pak Ramlan Surbakti jadi ada dana APBN untuk pengawasan yang dialokasikan mungkin sekitar 10% untuk pemantau lembaga pemilu nah dia menekankan ini bukan dana pemirintah tapi dana negara nah dengan adanya kucuran dana ini dia memprediksi bahwa lembaga pemantau di Indonesia akan bangkit lagi pada pemilu 99 seperti sebelumnya gitu ya tapi ya itu masih ada perdebatan tentang dana pemantauan pemilu dari negara sebagai pengganti dana asing bahkan masuk juga ke dalam penyusunan undang-undang pemilu gitu ya di tahun 2004 sejumlah panitia khusus waktu itu panitia khusus RU pemilu di DPR sudah mengeluarkan atau kemungkinan menanyakan kemungkinan membuat lembaga pemantau pemilu ada dana khusus untuk lembaga pemantau pemilu tapi masih disikapi dengan hati-hati gitu ya oleh lembaga-lembaga pemantau pemilu sehingga sampai sekarang pun itu masih disikapi hati-hati oleh lembaga pemantau pemilu sampai sekarang pun belum ada dana khusus untuk pemantau pemilu tapi kalau misalkan kita lihat perkembangannya hingga tahun 2019 kemarin itu mulai banyak lagi lembaga pemantau pemilu yang diakreditasi oleh bawah selu gitu ya kalau kita lihat datanya koreksi kalau misalkan saya salah disini ada Cak Maskur ada 138 lembaga pemantau yang diakreditasi oleh bawah di 99 103 kemudian turun ke 40 di tahun 2004 2009 dia turun lagi ke 31 tapi di 2019 itu angkanya naik lagi ke 138 mungkin sekarang banyak terobosan terutama soal 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 dana mungkin beberapa lembaga pemantau pemilu juga melakukan perobosan untuk support dana itu salah satunya juga dengan melakukan penggalangan dana publik gitu ya untuk menyokong kegiatan pemantauan yang dilakukan selama waktu pemilu itu untuk pertanyaan yang kedua mungkin Amel ada akan menjawab beberapa pertanyaan lagi silahkan ya saya mau mencoba menjawab pertanyaan Pak Ahmad Gojali jadi Pak Gojali bertanya yang pertama itu kenapa KIPP pada pemilu 1997 dianggap keluar dari prinsip pemantauan apakah lembaga pemantau dalam melakukan aktivitas pemantauannya tidak boleh melokalisir potensi kecurangannya jadi Pak kenapa dianggap itu keluar dari prinsip pemantauan karena seperti yang terekam dalam wawancaranya tim penulis perludan yaitu Mbak Ninis dan Pak Ferry Junaidi nanti bisa linknya itu ada di slide terakhir nah itu dikatakan karena KIPP itu apa ya memang mereka memantau pemilu untuk memastikan bahwa pemilu 1997 itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu tetapi seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa mereka ini fokus kepada pelanggaran yang dilakukan oleh Golkar oleh TNI Polri dan juga oleh Birokrat dalam rangka pemenangan Golkar dan Soeharto gitu karena semestinya kalau misalnya dia itu apa ya betul-betul nonpartisan begitu dia juga akan merekam dan mencatat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu lainnya tidak hanya Golkar saja terus pertanyaan yang kedua apakah ada hasil pemantauan dari lembaga pemantau terkait media sosial pada pemilu 2019 terkait dengan hoax pemilu apakah ditemukan aktornya ini kebetulan juga perlu Dem baru mengajukan riset mengenai apa mengenai hoax di pemilu 2019 tapi kita belum mulai nanti Pak Gojali bisa melihat hasil pemantauan terkait media sosial terkait hoax juga di pemilu 2019 dari studinya masyarakat antifitna Indonesia kebetulan Universitas Paramadina Pusat Paramadinanya itu juga punya studi soal itu mungkin Bapak bisa cek di website mereka terus oh ya tadi juga dari Pak Sunadi Sutrisno sudah dijawab oleh Mas Dika tapi saya mau menambahkan sedikit jadi pemantauan pemilu itu semakin berkurang tanggapannya seperti apa jadi memang kalau tadi Mas Dika menyorot dari segi bantuan dana pemantauannya yang sudah mulai berkurang saya mau melihat lagi dari 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 segi lainnya gitu jadi memang pemantau pemilu ini juga masih dari pemilu tahun 19 dari pemilu 19 sampai pemilu sekarang mereka banyak yang mendapatkan intimidasi ketika mereka melakukan pemantauan terhadap kasus politik uang kasus-kasus ini banyak ditemukan oleh ICW kemudian Komnas HAM juga beberapa waktu yang lalu di 2019 mereka melaporkan bahwa ada banyak pemantau yang takut melaporkan kasus politik uang karena mereka mendapatkan intimidasi ketika mereka merekam bagaimana politik uang bagaimana uang itu kemudian disebar di pemilu 2019 kemudian ada juga laporan pemantauan tidak ditindak lanjuti jadi bahwa lembaga pemantau pemilu itu memberikan laporan terkait temuan pelanggaran yang ditemukan oleh mereka kepada bawah slow ini konteks 2019 ya tetapi banyak dari laporan pelanggaran itu yang hanya ditindak lanjutinya dalam skala kecil saja ada banyak perkara laporan pelanggaran yang tidak diteruskan dan ditindak lanjuti oleh kepolisian kejaksaan dan juga pengadilan kalau saya juga melihat ada apa ya pemantauan pemilu sekarang berkurang karena sekarang sudah ada lembaga pengawas pengilu atau bawah slow yang punya kewenangan yang lebih kuat daripada pengawas pengilu sebelum-sebelumnya jadi kalau kan kita kita pasti sering mendengar kalau bawah slow di 2019 itu punya kewenangan yang sangat kuat gitu yang yang lebih kuat daripada kewenangan yang dibiliki sebelum-sebelumnya nah kuatnya lembaga bawah slow kewenangan mereka yang semakin bertambah dan juga apa struktur pengawas pemilu itu dari tingkat pusat sampai sekarang ada di setiap TPS gitu itu dinilai oleh dinilai oleh masyarakat ya sudah ada sih lembaga yang memantau pemilu dari di semua tingkatan gitu terus saya juga melihat ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak cukup puas dengan kerangka hukum kepemiluan yang ada di Indonesia mereka menganggap pemilunya oligarkis dan segala macam sehingga mungkin itu juga yang membuat mereka antipati terhadap pemilu dan membuat mereka tidak ingin terlibat di dalam proses pemilu nah sebetulnya kenapa sih memantau pemilu itu penting gitu karena pemantauan pemilu ini dari sejarahnya kita bisa melihat bahwa pemantauan pemilu itu sangat berdampak terhadap kualitas demokrasi terhadap kualitas demokrasi kita yang pertama pemantauan pemilu itu membuat penyelenggara pemilu kita semakin terbuka jadi pemantauan pemilu pemantauan pemilu itu kan membutuhkan data dari setiap tahapan dan proses pemilu dari KPU dan Bawaslu nah tuntutan ini yang kemudian membuat penyelenggara pemilu kita menjadi lebih terbuka mulai dari 2014 open data itu sudah diupayakan dan kita lihat lebih baik performa open data di 2019 bahwa dia dimanfaatkan oleh banyak lembaga yang berfokus di bidang kepemiluan untuk bisa membuat sejumlah inisiasi seperti perlu dem juga memanfaatkan data yang dibuka oleh KPU ke dalam aplikasi pintar memilih kemudian nah soal open data ini sebetulnya dia juga salah satu teknologi pemilu nanti mungkin Mas Dika ya jagonya open data di perlu dem gitu terus dampak yang kedua itu membuat pemilu kita semakin inklusif jadi seperti yang telah saya sharing tadi di awal bahwa pemantauan terhadap pendaftaran hak pilih pemilu akses dan pemantauan pemilu berperspektif gender itu semua berkontribusi pada pemilu kita yang lebih inklusif inklusif bagi perempuan inklusif bagi disabilitas dan inklusif juga bagi masyarakat adat memang masih ada catatan bahwa ada kawan-kawan yang menilai kerangka hukum kita belum inklusif untuk semua apa ya semua masyarakat yang ingin bisa terlibat menjadi partai politik peserta pemilu gitu mereka mengkritik kenapa sih syarat menjadi partai politik peserta pemilu kita sangat berat gitu sehingga seperti misalnya partai guru yang ingin sekali masuk menjadi partai politik peserta pemilu mereka terganjal oleh syarat yang begitu berat itu yang membuat mereka mengkritik bahwa kerangka hukum pemilu kita belum begitu inklusif terus yang ketiga juga pemantauan pemilu itu membuat masyarakat ini semakin berpartisipasi dalam pemantauan dalam kualitas demokrasi kita tadi juga saya lihat di chat ada yang mengatakan bahwa awal pertama kali saya mengenal kepemiluan itu ketika saya menjadi pemantau begitu jadi dengan melakukan pemantauan pemilu kita bisa berkontribusi lebih terhadap kualitas pemilu dan demokrasi kita lalu pertanyaan apa lagi ya mas oh iya Mbak Deti mungkin pertanyaan Mbak Deti Mas Dika bisa jawab ya Mas ya Mbak Deti Kurniawati KPU DKI Jakarta oke baik ada pertanyaan dari mana dari pertanyaan oke dari Ibu Deti Kurniawati dari KPU DKI Jakarta legalitas pemantau penting menurut saya karena negara kita negara hukum dan supaya hasil pemantau bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang harus diperhatikan adalah peran dan fungsi pemantau yang sangat minim independensi pemantau sangat penting sehingga hasil pemantau dapat disampaikan sebagai evaluasi semua pihak pemantau juga hendaknya banyak memantau peserta pemilu bukan hanya penilai negara pemilu apakah bisa pemantau dapat memberikan pantauan apankun dan kepada siapapun dalam tahapan ya kalau misalkan kita tadi apa lihat lagi perkembangannya ya dari awalnya memang hanya di hari pememutan suara saja tapi kemudian deklarasi tahun 2012 itu mendefinisikan kemantauan pemilu sebagai mobilisasi warga negara dengan cara yang netal tidak memihak tidak diskriminatif secara politik untuk menggunakan hak mereka berpartisipasi dalam urusan publik dengan cara menyaksikan dan melakukan perkembangan pemilu nah perkembangan pemilu itu mengacu pada apa masa pra 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 pemilu tahapan pemilu maupun paca pemilu jadi pada perkembangannya memang dimungkinkan gitu ya pemantau itu bisa melihat memantau mencapat merekam proses tahapan pemilu dari mulai pra pada pemiluan suara jalannya tahapan maupun apa setelah pemilu dan kalau kita tadi juga mengingat penjelasan dari AMEO ada beberapa apa lembaga pemantau yang sekarang memfokuskan pada beberapa tahapan dan beberapa topik misalkan pada manipolitik yang dilakukan oleh ICW misalkan atau apa pelanggaran kampanye di media sosial itu sangat memungkinkan si Ibu Dety tapi yang paling penting ya itu untuk memantau pemilu seperti tadi juga sudah disebutkan Ibu Dety adalah menjaga sikap non-partisan dan independensi dari pemantauan pemilu itu mungkin Mbak Amir kalau misalkan ada yang ditambahkan ya Mas kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi ya adanya komentar-komentar nah ini kita mau membacain komentarnya atau gimana nih Mas Dika atau mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang punya apa ingin berbagi secara langsung sebelum kita mengakhiri ya karena sudah lewat jam 1 bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman ataupun berbagi sumbang saran sumbang pemikiran tentang topik yang sudah kita bahas tentang pemantauan sendiri dipersilahkan baik kalau tidak ada mungkin karena waktu juga sudah lewat Mbak Amel saya yakin juga teman-teman sekalian yang apa sudah bergabung di kelas virtual pemilu tentang teman-teman pemilu ini juga mengikuti gitu ya diskusi yang ada di kolom chat terima kasih Bapak Ibu sekalian atas komentar pertanyaan sumbang saran pendapat yang sudah disampaikan di dalam kelas ini Amel apakah ada yang mau disampaikan atau cukup cukup Mas Dika baik ya Bapak Ibu terima kasih sekali lagi kepada Amel juga terima kasih sudah menyiapkan beberapa pembahasan tentang pemantau pemilu bagi Mbak Titi juga terima kasih tadi sudah pengetahuan terhadap beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta baik Bapak Ibu mungkin demikian pertemuan kelas virtual pemilu kali ini di seri aktor pemilu di bagian pemantau pemilu mohon maaf jika ada beberapa apa penyampaian yang kurang akurat atau beberapa kekeliruan di dalam penyampaian materi ini kita akan bertemu lagi pada kelas virtual pemilu di hari Jumat di bagian terakhir dari seri soal aktor pemilu yaitu yaitu soal pemerintah daerah dan institusi lain terima terima kasih Bapak Ibu sekalian saya dan Mbak Amel pamit sampai berjumpa lagi di kelas virtual pemilu selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih selamat menikmati